Polisi berhasil mengidentifikasi mayat perempuan berbaju pramuka yang ditemukan di aliran tambak di Pemalang. Korban adalah Rika Indriani, warga desa Bulak Pelem, Seragi, Kabupaten Pekalonga. Korban Rika Indriani sudah diotopsi oleh polisi dan sudah dibawa pulang ke pihak keluarga di desa Bulak Pelem, Seragi, Kabupaten Pekalonga. Polisi berhasil mengidentifikasi setelah sebelumnya mendapat petunjuk dari beberapa orang yang kehilangan anggota keluarga. Kapolres Pemalang AKBP Yovan Fatika Han Hiska menyebut untuk penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan. Polisi saat ini sedang bekerja keras agar kasus penemuan mayat berseragam ramuka itu terungkap. Tim kita dari awal ditemukannya jenazah itu sampai sekarang belum tidur. Masih bekerja sama dengan kores tetangga untuk kita sama-sama utama. Mudah-mudahan. Identifikasi sudah ya? Identitas sudah ya katanya? Identitas sudah tapi harus kita pastikan kembali karena dari sekian titik identifikasi sidik jari memang sudah mengarah kepada salah satu warga yang ada di petarungan. Sebelumnya susosong mayat perempuan berseragam pramuka lengkap ditemukan di aliran tambak desa Belendung Ulojami, Kabupaten Pemalang. Korban meninggal dengan sejumlah luka lebam di kepala dan tidak memakai celana dalam. Hari Himawan, Kompas TV, Pemalang.